Hei, balik lagi sama aku, Beno, di channel aku. Hari ini kita akan review lagi sesuatu yang kayak gini ya. I love you like the universe that keep expanding. Itu gombal bangsat. Oh, bukan ya. Sorry, sorry, sorry. Bercanda. Aku akan review gimbal. Apa itu gimbal? Gimbal adalah stabilizer yang digunakan untuk kamera-kamera itu loh. Jadi kameranya bisa fokus walaupun tangan kamu geter, dia akan tetap stay still. Jadi langsung aja, aku baru aja dapet. Dan aku nyeselnya, aku beli di hari Sabtu dari Brica ya. Ini Brica. Brica official, official store-nya. Tapi baru dikirim hari Senin. Dan baru sampai hari Selasa. Padahal, aku berpikirnya akan dikirim hari Sabtu dan nyampainya hari Minggu. Jadi ingin untung malah buntung. Jadi ikutin tips and tricks Tokopedia aku aja ya. Selalu beli yang bisa kirim pakai Gojek. Ini langsung kita buka aja. Aku sambil duduk ya. Dari paketnya kita dapet T-shirt. Lalu ada unitnya ya. Oh, unitnya. Brica Steady XS. Oke, itu aja. Harusnya sih dibilang dapet stand ya. Tapi apa ada di dalam sini ya stand-nya? Tapi kok keras-rasanya tidak ada ya? Oke deh, nanti kita buka aja langsung ya. Gak susah nih. Gak susah nih. Susah guys. Oh, saya mengerti. Ternyata bukan didorong, tapi dibuka. Tutup dulu ya. Di dalamnya ada apa nih? Emplop. Oh, garansi. Garansinya. Ada lagi. User manualnya. Ini ada sarungnya ya. Watch-nya. Ini kabel USB Type-C ya. Ini udah Type-C. Ini strap untuk pouch-nya. Ini adalah stand ya. Stand tripod. Tripod untuk ini. Dan ini adalah berikanya. Joystick-nya. Ini kayaknya zoom in, zoom out. Ini gimana ngambilnya. Oh, ini ada tombol diceklek ya. Oh, diangkat aja langsung. Seperti ini ya. Sangat simple, compact. Ini yang paling kecil di market saat ini ya. Untuk gimbal. Menjepit. Oke, ada user-user-nya. Caution. Oh, dia berputar. Three-way axis ya. Simple. Bisa masuk ke sendinya. Ya, gitulah kira-kira ya. Oke. 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 Oke guys Jadi itu aja review singkat Gimbal Untuk saat ini Aku puas Ukurannya kecil Tapi Yang dilakukannya bisa besar Apaan sih Oke sekian gitu aja Review kita kali ini Review yang singkat Dan jangan lupa Keep buying Hidupnya sekali Lebih baik menyesal beli Daripada menyesal tidak beli Mati Gak bawa duit Bye bye